Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa lagi di kelas jaring Pada tuple series kali ini kita akan membahas tentang Not Only But Also Mahir tuple dalam 1 menit untuk mendapatkan Skor tuple 500++ Jangan lupa untuk subscribe supaya saya lebih semangat lagi Untuk mengupload video tuple series selanjutnya Oke sebelumnya kita akan Pahami konsepnya dulu tentang Not Only But Also Seperti both sama and Not Only ini hampir sama ya Jadi polanya sama dengan both and Nah disini Yang pertama subject plus verb Plus Not Only plus noun Atau adjective atau adverb Atau prepositional phrase Kemudian kata but also Ditambah noun atau objective Atau adverb atau prepositional phrase Jadi ingat Setelah kata not only but also itu Jika semuanya menggunakan noun Maka harus sama-sama Nah harus paralel Jika itu adjective Harus juga adjective Contohnya yang berikut ini ya Roy is not only talented but also handsome Jadi Roy itu tidak hanya Bertalenta tapi juga ganteng Nah ini kata talented sama handsome Ini sama-sama adjective Kata sifat Jadi tidak boleh misalkan talented Kemudian but also Happily Nah happily disini ada adverb Jadi tidak boleh ya Harus sapalel Kemudian he writes not only correctly but also neatly Nah disini correctly neatly Itu sama-sama adverb Nah jika itu menggabungkan dual verb Seperti berikut ini ya Subject plus not only plus verb Plus but also plus verb Jadi letaknya itu sebelum kata verb itu sendiri ya Contohnya Paul and Carl Not only plays the piano but also composes music Nah disini Atau not only karena itu Sama-sama paralelnya adalah kata kerjanya Sehingga kata not only diletakkan sebelum verb itu Oke kita langsung ke contoh yang pertama That manufacturer is not only raising his prices But also decreasing the production of his product as well Nah disini Kita lihat ya Secara sekilas ada kata not only but also Nah ini penggunaannya sudah digunakan keduanya Ini sudah betul ya Kemudian setelah kata not only kita lihat kata raising his prices Nah kata raising adalah working Dimana ini jaren Sehingga ini adalah kata benda ya Masukkan noun phrase ya Kemudian setelah itu kata but also Jadi not only but also Jadi kata but disini sudah betul ya Kemudian setelah ini adalah kata decreasing Nah ada raising for ing Kemudian setelahnya decreasing juga Semana for ing ya Decreasing the production Jadi sudah betul juga yang C Sehingga yang salah adalah kata di Nah kata as well ini tidak diperlukan ya Karena terlalu berlebihan Sudah ada kata not only but also Itu sudah Sudah oke ya Sehingga kata as well ini harusnya dihilangkan Contoh yang kedua My cousin composes not only the music But also sings the songs for the major Broadway musical Nah disini kita lihat ya Ada My cousin composes not only the music Nah setelah kata not only Itu ada kata the music Jadi noun ya Kemudian but also Oke setelah not only Ada kata but also But also disini sudah betul ya Kemudian setelah but also ada kata sings the songs Nah but also sings disini adalah verb Sehingga kalau kita lihat ke belakang Itu pola A itu salah ya Yang jawaban E itu ya Harusnya kata not only itu terletak Sebelum kata composes Karena apa? Setelah kata but also Itu ada kata verb sings Nah jadi Seperti konsep tadi ya Subject plus not only plus verb Jadi yang E disini Harusnya terbalik ya posisinya Harusnya not only composes Sehingga jawabannya adalah Yang betul yang E Kemudian berikutnya Writers like William Shakespeare and Edgar Allan Poe Are not only prolific but too interesting Oke kita lihat yang part E Writers penulis Kemudian Oke penulis-penulis Ya like itu seperti Kemudian Writers ini siapa? William Shakespeare and Edgar Allan Poe Sehingga kata writers ini sudah betul ya Kemudian like disini juga Sudah betul Kemudian kata are not Nah disini subjeknya adalah writers Sehingga yang C itu menggunakan kata are Juga sudah betul ya Jadi E disini sudah betul Berarti jawabannya yang D But too interesting Jadi ingat disitu ada kata not only Pasangannya itu adalah but also Walaupun kata to itu juga berarti also ya Tidak ada juga maksudnya ya Tapi disitu kurang tepat Harusnya adalah also Ya jadi not only but also Tidak ada but to itu tidak ada Walaupun kalau misalnya diartikan di Indonesia Kata to itu artinya juga juga ya Oke selanjutnya Nah kita lihat disini ya Ada kata not only but also Tapi tidak di garis bawah ya Jadi kita fokus ke yang di garis bawah Kemudian setelah kata not only Yang part 8 ada kata the gold and silver Oke jadi setelah not only pakai noun ya Kemudian that word needed Nah kata word needed ini karena The gold and silver Jadi kata word disini sudah betul ya Karena itu adalah verb yang menjelaskan Dari kata gold and silver Kemudian the badly depleted treasury Jadi ini adalah komunikasi antara advert Adjective kemudian noun Jadi C disini sudah betul Kemudian but also the supplies Yang terakhir adalah as well Nah ini sudah ada not only but also Jadi kata as well disini Harusnya dirang tepat Jadi perlunya dihilangkan Karena sudah ada kata not only dan but also Jadi tidak diperlukan Jadi ingat penggunaan kata not only but also Itu bersama dengan both and Jadi not only pasangannya adalah but also Dan kemudian harus paralel ya Yang digunakan Misalkan sama-sama noun Sama-sama adjective Sama-sama adverb Atau prepositional phrase Nah kalau misalkan itu Menggunakan verb Maka kata not only itu digunakan sebelum verb itu ya Oke sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang lepas itu